Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi Dan yup kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kita akan membahas kitnya si Argenti Apakah dia worth it untuk kita geja atau tidak Soh simak video ini baik-baik ya Top up murah, aman dan terpercaya Mabarin solusinya Nih Bang Wizi kasih tau caranya Kalian klik game yang ingin di top up Masukkan UED kalian Pilih server Pilih nominal Pilih juga pembayaran yang kalian inginkan Dan jangan lupa masukkan kode promoku ya Biar kalian dapet potongan harga Lalu klik order now Tunggu sebentar dan top up kalian langsung masuk Begitu juga dengan Genshin Lakukan hal yang sama seperti tadi Satset-satset Jangan lupa masukkan kode promo Order now Dan top up kalian langsung masuk Oke kit Argenti sudah dibagikan secara official oleh Mihoya atau Hoyo First ya Yang dimana Argenti merupakan karakter physical pet erudition Nah banyak yang menyangka bahwa Apakah ini bakalan menjadi Jingyuan kedua ya Eh maksudnya Kingyuan ya Kita akan lihat sama-sama ya teman-teman ya Disini ada kisahnya sedikit teman-teman Kesatria klasik dari Knack of Beauty Sifat yang jujur Berintegritas Dan terhormat Membuatnya patut dihormati Dia seorang pengembara yang menjelajahi alam semesta Seorang diri Buset dah Dan mempraktikan pet beauty Menjaga reputasi beauty di alam semesta adalah tugas Argenti Untuk menjalankan tugas ini Dia harus taat dalam bertindak Dan bisa membuat orang terkesan saat mengalahkan musuh dengan senjatanya Wow Sangat luar biasa ya Oke Argenti adalah karakter tipe DPS Multi target yang dapat melancarkan ultimate yang lebih kuat Dan mengkonsumsi lebih banyak energi Semakin banyak jumlah target Argenti Maka peningkatan crit rate akan semakin tinggi Dan energi yang dipulihkan akan semakin banyak Jadi dengan kata lain Si Argenti ini sangat cocok sekali buat nge-mobbing ya Atau nge-wipe kroco-kroco seperti swarm teman-teman Nah yang menjadi pertanyaan ya Apakah Argenti ini bisa Kalau misalkan melawan boss yang hanya sendirian gitu loh Nah ini agak susah ya teman-teman Oke kita akan bahas mengenai Trash-nya nih Trash-nya itu saat giliran dimulai Segera memperoleh jumlah lapisan Apotheosis Nah Apotheosis ini apa Nanti mungkin ada penjelasannya ya guys ya Segera memulihkan energi diri sendiri Saat target musuh memasuki pertempuran Jadi ada peningkatan energi ya Jadi gak usah khawatir Energy issue Meningkatkan damage pada target musuh Yang berpresentase HP-nya kurang Atau sama dengan jumlah tertentu Nah disini Bang Wizzy gak tau deh Untuk persentasenya itu berapa Belum dijelasin sama Mihoyo juga ya So ini adalah basic attack ya teman-teman Ya seperti yang karakter lainnya ya Satu target gitu kan ya Nah untuk teknik Wih dih tekniknya keren sekali ya guys ya Wih Kayak ngebuff gitu ya Setelah menggunakan teknik Membuat musuh dalam area tertentu Memasuki status days Selama durasi tertentu Musuh berstatus days Tidak akan menyerang rekan tim secara aktif Oh jadi bikin jinak musuh ya Jika secara aktif menyerang musuh Berstatus days Saat memasuki pertempuran Maka akan memakibatkan physical damage Pada seluruh musuh Dan memulihkan energi Argenti Oke Jadi Nanti semua musuh bakalan Ada damage physicalnya ya Terkena Dan plus Energinya akan pulih teman-teman Seperti itu Nah kita lanjut Itu skill and talent ya Ini talentnya luar biasa sekali guys Ada akar-akar gitu tuh Wih dih Wow Ketika talentnya aktif ya Jadi apa namanya Si Argenti ngelompat dan menghantar musuh Oke ini semuanya kena ya Kayaknya deh Oh iya benar Semuanya kena ini guys Wow Luar biasa sekali Nah untuk keterangannya adalah Mengakibatkan physical damage Pada seluruh musuh Sublime Object Saat melancarkan basic attack Skill atau ultimate Setiap satu target musuh Yang terkena serangan Akan memulihkan energi Argenti Dan memberikan jumlah lapisan apotheosis Yang akan meningkatkan crit rate Argenti Efek ini dapat ditumpuk hingga batas tertentu Nah disini dituliskan face ini Dalam tahap pengembangan Wah takutnya sih dirubah aja cuy Tapi enggak sih Oke jadi dengan kata lain Argenti ini sangat cocok sekali Buat lawan-lawan Kayak yang si Swarm ini Yang dimana dia itu pastinya Nyumon musuh terus menerus Temen-temen ya So disini dikatakan skill dan talent Berarti yang kayak begini nih guys ya Yang dia ngehantem itu Kayaknya dia skillnya deh Nah untuk talentnya itu Ada sublime object ya Jadi ketika kalian basic Skill atau ultimate Setiap satu target musuh yang terkena serangan Memulihkan energinya Argenti Temen-temen Jadi makin banyak musuh Makin gacor tuh ya Energinya yang akan terisi Dan lapisan apotheosisnya juga bakalan Meningkatkan crit rate-nya si Argenti Makin banyak musuh Makin ders juga crit rate-nya si Argenti Seperti itu Tapi disini ada batasannya Nah disini enggak disebutin nih guys Batasannya berapa Jadi kita tunggu nanti ketika sudah rilis ya Oke kita lanjut Yaitu ultimate-nya nih Wih gila keren banget Ultimatenya Wih dih Gokil Animasinya loh Yang sangat-sangat luar biasa ya Gokil-gokil Oke Untuk ultimate-nya Mengkonsumsi Sejumlah energi Dan mengakibatkan physical damage Pada seluruh musuh Seluruh ya Seluruh loh guys ya Jadi gila sih ini mah Oke lanjutnya Mengkonsumsi lebih banyak energi Dan mengakibatkan physical damage Pada seluruh musuh Serta mengakibatkan Sejumlah damage tambahan Yang setiap serangannya Mengakibatkan physical damage Pada satu musuh Secara acak Oh jadi ada physical tambahan nih temen-temen ya Gila sih ultimate-nya Berarti bener-bener ini adalah The real DPS Multi target temen-temen Seluruh musuh ya Enggak ada embel-embel Apa Musuh terdekat Ini semuanya kena ya Nah ini efektif Kalau lawan Banyak musuh Tapi kayaknya Ini Bang Wising Gak tau ya karena belum di tes Si Argenti ini kurang cocok Kalau misalkan Melawan musuh yang sendiri Gitu guys ya Tapi rata-rata Untuk musuh-musuh baru Yang sekarang ini ya guys ya Itu pasti nge-nyumon Kroco-kroco nya Jadi ya Kayaknya world it aja nih Argenti untuk Kalian gacha Seperti itu Nah disini ada Lycon nya juga nih temen-temen Lycon Si Argenti Erudition Oke Kita lihat ya Apakah cocok untuk karakter lain atau tidak Meningkatkan 36% crit damage pengguna Ini kayak punya nyebang Jaye ya Atau King Yuan ya guys ya Saat pengguna melancangkan ultimate Akan meningkatkan damage yang diakibatkan ultimate pengguna Berdasarkan max energy Pengguna Setiap poin energy meningkatkan 0,36% damage Maksimal hingga 180 energy Irinya yang Apa Ultimate nya itu Mengkonsumsi energi yang banyak lah Kalau kalian mau gacha LC nya Worth it banget ya nih Buat karakter erudition yang lainnya Soalnya disini D-make ya Kukira physical damage temen-temen Ternyata D-make Jadi sangat cocok banget Buat karakter-karakter yang Ultimate nya itu Menggunakan energy yang sangat besar Temen-temen Wow Luar biasa ya Oke ini adalah untuk material ascension nya Terus juga disini ada Lycon Bintang 4 nya Yang nanti di write up Seperti ada Under the blue sky Terus ada Post of conversation Terus juga ada The birth of the self Nah ini berguna banget Buat serangan lanjutan Yang herta Yang Natasha buat healer Ya Dan yang atas ini Buat destruction Rata-rata buat pengguna yang Main scaling attack Temen-temen Jing Liu atau Dan Hengi El Boleh lah pake ini So gimana guys menurut kalian Mengenai kit nya Argenti Maupun LC nya Argenti Menurut Bang Muzi sih LC nya ini sangat Worth it banget Apalagi ini Enak ya Universal gitu Untuk karakter erudition yang lainnya Yang penting Dia menggunakan Ultimate nya itu Energinya tinggi gitu loh Seperti tinggi Makin gede Damagenya yang dihasilkan Seperti itu Ini contohnya aja ya temen-temen Kalau misalkan Char erudition yang kalian pake itu Konsumsi ultimate nya itu Memerlukan Energy 100 Gitu kan ya Maka peningkatan Damagenya yang didapat Itu adalah 36% Itu kalau Energinya 100 Gimana yang di atas 100 Ya makin gede lagi lah Intinya ya So itu aja temen-temen Untuk review ku kali ini Gimana menurut kalian Mengenai Argenti Coba deh nanti komen di bawah ya Dan ya buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax